Ya aku minasan, welcome back to game with Mr.K disini Oke, jumpa lagi di pembawasan One Piece Ya, pada kesempatan kali ini ya, Mr.K bakal nge-breakdown beberapa hal yang Luffy dapatit Usai menemui kekalahan ataupun kegagalan Ya, apa aja kah itu? Semoga aja bisa menjadi pelajaran bagi kita semua sih Ya, diambil hikmahnya lah So, langsung aja kita menunjukkan kontennya, git Let's go Number one, pelajari kelemahan lawan dan jadilah kreatif Pertama, kalian masih ingat kan, dengan kegagalan Luffy dalam pertarungannya sebagai bajak laut Yap, saat itu terjadi ketika Luffy berhadapan melawan Krokodil Saat itu, Luffy dapat ditahulkan dengan cukup mudah oleh Krokodil guys Alasannya, Krokodil merupakan pemakan buah iblis Logia, Tsuna-Suna Nomi Yang mana ia bisa mengubah dirinya menjadi pasir Alhasil, setiap boge mentah yang diterima Krokodil dari serangan Luffy Tidak memberikan efek apa-apa kepada Krokodil Well, dari sini pertarungan seolah menjadi mission impossible bagi Luffy Terlebih, konsep bagi juga belum dijelaskan secara mendetail di waktu itu Tapi guys, di sini, hebatnya obakasenjo Ia menggali lebih jauh apa yang menjadi kelemahan Krokodil Ditemukanlah jika pasir ini lemah terhadap air Luffy pun bertarung melalui cara yang sangat kreatif Yaitu melapisi tubuhnya dengan air Agar pukulannya ke Krokodil tidak menjadi sia-sia Banyak yang juga kaget berkat ide cemerlang Luffy ini Karena Krokodil saat itu terbilang tak tersenduh Meski demikian, babak kedua Luffy melawan Krokodil masih belum cukup menumbangkan sang ketua Bar Wars Tapi Luffy masih tetap tak kehabisan akal Di saat terdesak, Luffy akhirnya menggunakan darahnya sebagai media pengganti air Mengingat darah yang juga berwujud cair ya Masih cukup efektif untuk berdampak ke Krokodil Kedua, musuh bisa menjadi teman Kita sering mendengarkan istilah Lawan terkuatmu bisa menjadi kawan terbaikmu di suatu hari nanti Kebetulan, hal ini dibutuhkan juga oleh Luffy Sesaat Luffy dikalahkan oleh Krokodil Luffy harus berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Robin yang gala itu menyelamatkannya Padahal Robin disini masih masuk sebagai musuh dan jadi orang kepercayaan Krokodil guys Nah, kipraniku Robin rupanya tak sampai disitu Luffy tak memandang Robin sebagai musuh sejatinya Namun menghargai sebagai sosok yang membantunya Karena itu, bagaimanapun Luffy tak terlalu keberatan Robin mau menjadi nakama meski yang lainnya sempat menentang Hmm, insiden ini seolah kembali terulang di Baldog Siapa lagi kalau bukan Krokodil sendiri Luffy ketika kembali mendengar suara Krokodil Sosok yang pernah dua kali mengalahkannya itu sempat merasa kesal Namun karena tawaran yang diberikan oleh Krokodil Membuat Luffy setuju untuk menjalin kerjasama dengan Krokodil demi bisa lepas dari Baldog Ya, kerjasama ini cukup berjalan manis Mengingat keberhasilan Luffy dan tahanan lainnya meloloskan diri Bonusnya lagi, Luffy masih dibantu Krokodil pula Setidaknya sampai Marineford benar-benar berakhir Eh, selain Robin dan Krokodil Menyampingkan kekalahan, cukup banyak lawan yang jadi kawan bagi Luffy Karena V positif yang memang dibawa sama Aor bakasin jokit Aidi Admiral perlu dilawan di waktu yang tepat Guys, Luffy menjadi sosok yang bisa dibilang asal terabas Alias siapapun musuh di depan mata bakal dilawan sama Luffy saat itu juga Sebetulnya, hari ini gak salah Namun memang terkandang perlu tarik ulur Dan ini kebetulan sering beberapa kali terjadi di pertarungan Luffy Terutama di ikanlah berhadapan dengan para Admiral Misalnya nih, melawan Aokiji Itu mungkin menjadi kekalahan SCP Crew cukup telak dari Doi Mengingat, ia memang sangat superior Tetapi, kehadiran Aokiji ini seolah membukakan mata bagi Luffy dan kawan-kawan Bahwa inilah kekuatan seorang Admiral Jadi jangan sebaringan memandang mereka sebelah mata Yap, jika kita ukur seharga kekuatan Luffy dan nakam SCP Crew lainnya Jauh dari kata cukup untuk bertarung menghadapi para Admiral saat itu Sebab itulah, Kuma sampai mengintervensi Sabo di Island Demi menghindarkan skenario terburuk Andai SCP Crew harus bertemu dengan Admiral yang kebetulan bertugas di sono Yaitu Gizaru Nah, selain Aokiji dan Gizaru Luffy juga kembali melihat keperkasaan Admiral lain Siapa lagi kalau bukan Akainu Gimana gak ya, sosok yang udah jadi Fritz Admiral ini Menghabisi es di depan mata Luffy sendiri Itu semua menjadi pengalaman berharga Luffy Semisal memang ada orang yang di waktu tertentu ya Levelnya sangat jauh untuk dihadapi khususnya Admiral Keempat, memperkuat diri itu penting Dalam artian ya, Luffy atau di konteks ini sih Juga mengarah ke semua nagama Tidak boleh puasakan kekuatan yang mereka punya sekarang Karnanya ya, keibatan seseorang dalam bertarung Memang bisa berkembang seiring pengalaman Namun, jangan lupakan untuk belajar kepada sang ahlinya Inilah yang seolah coba Kuma sampaikan Ditindakan misteriusnya saat itu Bukannya merendahkan ya Namun, andai SCP Crew termasuk Luffy tidak menjalani timescape Mereka gak bakal bisa sekuat sekarang ini Termasuk Luffy, ia dikirim ke Amazon Lily Untuk kemudian mengenal apa itu konsep haki Serta gimana kemudian potensi hausoku hakinya mulai terlihat Kemudian yang gak kalah gilanya lagi guys Luffy belajar langsung dari si paling jago haki Silver Waelic Ia mengajari Luffy banyak hal Untuk menghasilkan Luffy yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya So, sesekali menyiapkan diri untuk mengasah kemampuan Memang tak boleh dilupain Kekalahan Luffy dari Kuma itu pun Menjadi jalan bagi Luffy menyiapkan dirinya yang baru Yang jauh lebih siap berpetualang menghadapi New World Tak selamanya musuh bisa dihadapi sendiri Oke, yang kelima ya Luffy membalajari sesuatu hal yang penting lainnya Kalau ia berhadapan dengan Magelat Yang ini tidak selalu musuh bisa dihadapi alone Ya, sebagai kepala sipir Imple Dawn Memang sudah menjadi tugas Magelan mengalahkan Luffy sebagai pengacau Dan kekuatan Magelat bisa dibilang Pasti terlalu kuat untuk Luffy di waktu itu Andaikan tak dibantu Bungle menuju tempatnya Ivankov Entah apa yang akan terjadi pada Luffy Mengingat racun yang sudah diterima Luffy ya Tentu saja Luffy tak bisa gegabah Kembali menghadapi Magelan seorang diri sekali lagi Jika hal tersebut ia paksain Mungkin menuju Marineford War menjadi mimpi semata Sebab itulah Luffy menerima tawaran bantuan Baik dari Jinbe sekaligus mantan musuh yang pernah mengalahkannya di Alabasta Yaitu Propodile Memang tak sepenuhnya berjalan mulus Mengingat Magelan tak sepenuhnya tumbang Tapi tetap saja kan Keputusan Luffy untuk menerima kerjasama Membuka peluang untuk melarikan diri lebih besar Ya, upaya Luffy menghadapi Magelan saat itu Memang terkendala kemampuan Luffy yang masih jauh dari kata cukup Untuk menang menghadapi Magelan Dan menyadari hal itu Menjadi pertanda baik agar tidak terlalu mementingkan ego Itu dulu ya Kekuatan Luffy sekarang jelas sudah lebih baik Jangankan sekelas kepala sipir Yunko pun sanggup Luffy buat KO Tapi masih perlu menjadi catatan ya Adanya bantuan dari pihak lain Seperti Yamato yang mau beli waktu Karibu yang mau beri makan Sampai Momo menjadi tunggangan Juga jadi pertanda untuk benar-benar menang melawan Kaido Amati dan pelajari teknik musuh 6. Tak selamanya kekuatan musuh merugikan Terkadang kekuatan musuh pun bisa menjadi pembelajaran Yaps, itu juga yang dipelajari dengan cukup baik oleh Luffy setiap pertarungan Termasuk ketika dirinya kalah dari Kaido Ataupun saat dirinya nyaris kalah dari Katakuri Kedua lawannya ini punya Haki yang cukup merepotkan Ya, kita mulai dari Katakuri dulu deh Disini Luffy memang gak kalah sih Tapi berhasil dipojokkan oleh Katakuri Karena advance Kenbun Sofu Haki milik Katakuri Namun Luffy tak pasrah gitu aja guys Ia memahami konsep Haki punya Katakuri Untuk kemudian Luffy juga dapat menggunakannya Meski memang belum sesempurna Katakuri Yang kebetulan disini lebih ekspor L Senada juga terjadi juga saat melawan Kaido Luffy kalah beberapa kali dari Kaido Bukan hanya soal power Tapi teknik melapisi serangan dengan Houshoku Haki Juga lah yang menjadi pembeda Tapi Luffy berhasil mengadaptasi teknik advance Houshoku Haki ini Membuat dirinya lebih bisa mengimbangi Kaido Salah satu buktinya adalah Momen terpelahnya langit akibat kedua yang saling beradu serangan Ini di anime udah ada loh Jangan lupa tentang apa yang berharga And last Ini sebenarnya adalah pesan yang disampaikan Jinbe sih Usai kegagalan menyelamatkan S Karena Akainu memang saat itu lebih kuat Membuat Luffy sangat terpukul dan hampir putus asa Luffy benar-benar menyesali kegagalannya ini Serta nyaris gak bisa bangkit Sampai akhirnya Jinbe gak bisa diem aja melihat itu Untuk kemudian menyadarkan Luffy kembali Dan Jinbe pun bilang Masih ada hal berharga lain milik Luffy yang masih bisa dijaga And damn Luffy mengingat kembali nakama SAP Crew Sontak ini membuat Luffy bertekad kembali untuk menjadi kuat Serta menyadari Nakamanya yang lain juga sama berharganya Dan harus ia jaga Nah yang bikin teranyu lagi Kelihatan juga kerinduan Luffy sama para nakamanya itu Bagaimanapun nakama SAP Crew Memang udah jadi hal yang menyatu dalam jiwa raga Oh bakasento ya Sampai bisa Jadi alasan Luffy bisa bangkit dari keterpurukan yang sangat mendalam Ya itu dia guys Pembahasan Mr.K kali ini Semoga bisa bermanfaat di dalam pikiran anda Kalau gak yaudah Emang Mr.K kadang bikin konten juga penting-pending amat See you again next time Waduh saya kadang-kadang Stay safe everyone Salam Animedia